Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel OA Green bersama kami Onri Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan ya Dan topik pembahasan kita kali ini adalah Cara menyemai tanaman sayuran dengan sistem pertanaman hidroponik Bagaimana caranya? Simak video kami berikut ini Langkah pertama kita siapkan dulu benih tanaman sayuran yang akan kita semai Yang mana dalam video ini kami mencontohkan 3 jenis tanaman sayuran Yang pertama adalah selada Yang kedua facoy Dan ketiga adalah seledri Kemudian kita siapkan air biasa di 3 wadah berbeda ya Gunanya adalah untuk perendaman terhadap biji-biji tanaman sayuran yang akan kita semai Hal ini dilakukan untuk merangsang atau mempercepat pertumbuhan kecambah ya Dan perendaman sendiri cukup dilakukan selama lebih kurang 30 menit Kemudian sambil menunggu perendaman kita persiapkan rock pool ya Rock pool ini berfungsi sebagai media semai dan media tanam dalam sistem pertanaman hidroponik Media rock pool ini kemudian kita potong kecil-kecil dengan ukuran 1,5 x 1,5 cm Dengan tinggi lebih kurang 1 cm Dan ini adalah contoh media rock pool yang telah kita potong-potong sebagai media semai Selanjutnya kita ambil wadah plastik seperti dalam video ini ya Kemudian kita isikan air biasa secukupnya ke dalamnya ya Lalu kita masukkan rock pool yang telah kita potong-potong tadi ke dalamnya Sehingga media rock pool menjadi basah dan lembab Jika media rock pool belum basah semuanya Maka ditambahkan lagi air ke dalamnya ya Sampai media rock pool benar-benar basah semuanya Dan air sedikit terkenang dalam wadah plastik Kemudian kita ambil alat pelubang Dalam video ini kami menggunakan fensil ya Lalu media rock pool kita lubangi satu persatu Sebagai tempat untuk meletakkan biji-biji tanaman sayuran yang telah kita rendam tadi Selanjutnya biji tanaman sayuran yang telah kita rendam tadi kita tiriskan Lalu kita ambil cotton bud yang akan kita gunakan sebagai alat untuk meletakkan biji tanaman yang telah kita rendam tadi Kedalam media rock pool yang telah kita lubangi sebelumnya Selain menggunakan ketempat ini teman-teman juga bisa menggunakan lidi ya Atau anak kur api atau yang lainnya Yang penting bisa untuk memindahkan biji tanaman yang telah direndam ke atas media rock pool Lakukan hal ini seterusnya sampai semua benih tanaman sayuran yang telah direndam tadi tersemai semuanya Setelah semuanya selesai kemudian media semai kita tutup dengan wadah plastik seperti ini ya Kemudian kita letakkan di tempat yang tidak terkena hujan seperti di teras-teras rumah Di sudut-sudut rumah atau kalau teman-teman mempunyai rumah kaca atau greenhouse bisa diletakkan di greenhouse Dan ini adalah kondisi semayan yang berumur satu hari setelah semai Dimana biji tanaman selada dan pak coy sudah mulai pecah dan berkecambah Jika kondisi semayan mengering maka ditambahkan lagi air ke dalamnya sehingga media semai menjadi basah dan lembab kembali Dan ini adalah kondisi persamaan pada hari kedua setelah semai Bisa kita lihat bahwa tanaman selada dan pak coy cukup cepat kekembangan berkecambahnya ya Seperti juga halnya hari pertama Jika pada hari kedua terjadi kekeringan pada persamaan maka ditambahkan lagi air ke dalamnya sehingga persamaan basah kembali Ini adalah kondisi persamaan pada hari ketiga setelah semai Bisa kita lihat bahwa selada dan pak coy semakin cepat pertumbuhannya Sementara biji tanaman selada belum pecah ya Belum kecambah Dan memang dari pengalaman kami bahwa tanaman selada ini memang agak lama ya Proses kecambahannya Karena tanaman selada ini umurnya beda dengan tanaman selada dan pak coy Tanaman selada atau pak coy sendiri itu umur panennya rata-rata 1 bulan sudah bisa panen Sementara tanaman selada itu umur panennya kira-kira 2 bulan setengah sampai 3 bulan baru panen Jadi terdapat perbedaan umur, masa pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri Sebagai contoh tanaman selada yang telah berkecambah seperti ini ya Ini tanaman selada yang telah kami semai dengan umur kira-kira 10 hari setelah semai Dan ini adalah contoh tanaman selada kecil yang telah tumbuh dan berkembang di media rokol Dan telah siap kita pindahkan ke pembesaran Demikian tutorial kita kali ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel kami dengan cara like Klik tombol subscribe di bawah ini Bunyikan loncengnya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan dengan video-video kami yang lainnya Yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton